Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel S Tebu Manis Seger Kali ini saya mau tampilkan bagaimana caranya membuat watermark berupa teks Menggunakan aplikasi inshoot pada sebuah gambar atau foto Untuk keperluan ini tentunya di HP kita sudah terpasang aplikasi inshoot Dengan mendownload di Google Play maupun Apple Store Oke kita mulai dari awal ya, dari layar HP paling depan Lalu kita pilih aplikasi inshoot Dan kita mulai menekan foto Kita tekan tanda plus yang ada Lalu kita pilih foto mana yang akan kita beri watermark Setelah kita pilih fotonya Kita tentukan canvas atau ukuran foto atau gambar yang akan kita tampilkan di mana Contohnya di Facebook, ada di Instagram Itu ukurannya berbeda-beda tergantung masing-masing medsosnya Tergantung tujuan kita mau tampilkan di mana Setelah kita pilih bingkai Masuklah kita ke pada pembuatan teksnya Dan menekan icon T Lalu kita tulis Apa yang kita mau tampilkan Di sini saya tampilkan nama channel kita S Tebu Manis Seger Setelah kita ketik Maka kita pilih warna pada tulisan kita Ada pilihan teksnya untuk diwarnai apa Ada juga bingkai Ada juga bayangan dari huruf tadi Ada label Ada kegelapan Kita coba masuk ke bingkai Di sini juga ada banyak pilihan warna Silahkan dipilih sesuai selera Untuk bingkai pun kita bisa atur ketebalannya ya Standarnya di insut 50% Namun kita bisa perkecil atau pertipis Atau bisa juga pertebal Bisa juga kita kasih bayangan setelah itu ya Bayangan itu agar nampak tulisannya Lebih menonjol Bisa juga dipakai ya Tergantung selera Berikutnya ada label Kita bisa pilih juga Jika kita ingin beri latar belakang pada tulisan kita Mau pakai warna apa Bebas Silahkan pilih Di sabeng itu juga kita bisa tentukan Bentuk latar belakangnya Apakah kotak persigi panjang Atau agak lonjong oval Atau agak jajarin genjang Bisa juga yang transparan Lalu karena ini Kita ingin bikin watermark Maka kita tentukan gradasinya Melalui kegelapannya ya Kita Lebih Haluskan Lebih terangan lagi Agar nampak sebagai watermark Lalu kita Jika ingin merubah Bentuk hurufnya Kita bisa pilih juga ini Pada Insut yang standar Ada beberapa pilihan huruf Yang cukup memadai Jika kita menggunakan Insut yang berbayar Maka kita bisa Tambah lagi hurufnya Dengan lebih banyak pilihan Sangat banyak pilihannya Insut berbayar Tidak terlalu mahal Silahkan dibeli ya Agar kita Hebas menentukan Jenis huruf Model huruf Dan Stiker pun ada banyak Di situ Walaupun disini Saya menggunakan Insut berbayar Tapi saya tidak ada Hubungan Atau di endorse Oleh insut Setelah kita tentukan model hurufnya Lalu kita Lanjut ke Menentukan Besar kecilnya Tampilan Kita bisa tentukan Besar kecilnya Huruf Atau tampilan Dengan menggeser-geser Ukurannya Yang ada Atau bisa juga Melalui Tanda panah Bolak-balik Yang ada di Tulisan Ini juga kita bisa tentukan Jarak antar hurufnya Juga untuk spasinya Kita bisa tentukan Cuma di contoh ini Karena kita Hanya menggunakan Satu baris Kalimat Sehingga Tidak bisa Nampak Setelah kita selesai Mendesain Bentuk Watermark kita Maka kita selanjutnya Dalam menentukan Posisi Watermark kita Mau tempatkan Dimana Dengan cara Di permukaan Layar HP kita Kita sentuh Dan geser-geser Hasil desain kita Lalu kita tempatkan Dimana yang kita inginkan Jika dirasa Terlalu besar Ukuran Watermark kita Maka kita bisa Atur lagi Menggunakan Tanda panah Bolak-balik Yang ada di sudut Bawah Desain kita Kita memiringkan Pun bisa Oke setelah selesai Kita ingin edit lagi Bisa Melalui Tanda pena Yang ada Kita edit Apakah Body edit Model hurufnya Apakah warnanya Jadi seperti Awal tadi ya Seperti kita Mendesain awal Kita pilih lagi Model hurufnya Seserah yang mana Kita pilih Esos Lera Lalu Kita pilih lagi Warnanya Kegelapannya pun Kita bisa atur lagi Jika dirasa Kurang terang Kita lebih terangkan lagi Jika sudah selesai Kita tekan Tanda centang Setelah di amat Setelah di amati Kalau memang ini sudah sesuai Dengan yang kita harapkan Maka kita lakukan penyimpanan Dengan menekan Tombol simpan Kita tunggu dulu Sampai tersimpan Lalu kita Keluar dari Aplikasi In shoot Untuk melihat hasilnya Lalu muncul Pilihan Draft Atau hapus Jika kita mau Edit ulang Maka kita pilih Draft Draft tersimpan Kita tekan lagi Exit Dua kali Untuk melihat hasilnya Kita cek Di google photo Kita masuk ke Gallery Masuk ke Folder In shoot Kita bisa lihat Hasilnya Nah ini Hasilnya teman Yang kita bikin Tadi watermark Ya itu teman Cara kita bikin Watermark Pada sebuah foto Dengan menggunakan Aplikasi In shoot Saksikan juga Video saya lainnya Yaitu Cara membuat Watermark Pada sebuah Video Baik teman Estebu Manis Seger channel Terima kasih Sudah menyaksikan Video saya ini Jangan lupa Untuk like Dan komentarnya Terima kasih I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece That completes a whole Part of me An open wound Scar to see Everybody come here Gather round Welcome to the Freak show The best in town What the hell's wrong With me I don't get along With anybody Honestly I've been living In my own head Constantly thoughts Jumbled round Think I need A new lobotomy Wait All these thoughts Are too negative I don't wanna get Lost in the sedative Gotta show them What I got I'm competitive You know I'm about to go